Pemirsa kepolisian Resort Cianjur berhasil menangkap pelaku pembuat surat keterangan bebas COVID-19 palsu yang dijual kepada pengemudi travel gelap. Selain mengamankan pelaku dan para bukti, polisi juga tengah memeriksa oknum honorer Dinas Kesehatan yang ikut terlibat dalam kasus tersebut. Inilah JAB alias IBONG, pelaku pembuat surat keterangan bebas COVID-19 palsu yang berhasil ditangkap jajaran Satres Krim Polres Cianjur. Pelaku ditangkap di rumahnya di wilayah kecamatan Cianjur Kota setelah sebelumnya petugas mengamankan sopir travel gelap yang ternyata menunjukkan surat keterangan bebas COVID-19 palsu. Setelah melakukan pendalaman, jajaran Satres Krim Polres Cianjur pun berhasil mengungkap adanya praktik nakal pembuatan surat keterangan bebas COVID-19 palsu. Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa seperangkat komputer, printer, cap palsu, serta sejumlah surat keterangan bebas COVID-19 palsu yang sudah cetak dan siap dijual ke pengemudi travel gelap di wilayah Cianjur yang hendak melakukan perjalanan keluar kota. Kepada polisi, pelaku mengaku sudah melakukan pemalsuan surat keterangan bebas COVID-19 sejak 3 bulan lalu. Untuk selembar surat keterangan bebas COVID-19 palsu, pelaku menghargainya sebesar Rp50-100 ribu kepada pengemudi travel gelap. Agar hasil cetakan surat keterangan sama dengan yang asli, pelaku bekerja sama dengan Oknum Honorer Dinas Kesehatan Cianjur yang diduga telah memberikan soft copy surat keterangan bebas COVID-19. Kemudian kita mendapatkan surat swab antigen tanpa tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan lebih dalam, kita melakukan penyelidikan terhadap surat tersebut. Kemudian termasuk dengan kendaraannya, kita dapatkan informasi bahwa MR mendapatkan surat keterangan tersebut dari JAB, JAB alias IBOM. Kemudian setelah kita mengamankan JAB alias IBOM ini, kita dapatkan informasi bahwa JAB alias IBOM ini mengaku membuat surat swab antigen tanpa sesuai prosedur. Selain menangkap JAB alias IBOM, penyidik Satreskrim Pores Cianjur juga tengah memeriksa Oknum Honorer Dinas Kesehatan Cianjur yang terlibat dalam kasus tersebut. Sementara akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 263 dan 268 KUHP tentang pemalsuan dokumen dan surat keterangan dokter palsu dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara.